Halo guys, kembali lagi di Ereng Ngalang Oke kali ini aku bakal bawa tamu spesial Langsung aja kenalan dengan siapa? Dengan aku, Soraya Masa-masa cantik kok Soraya dari mana? Dari OPPO pastinya Dari OPPO? Enggak Enggak dari kerjaan Dari kerjaan sih Oke Sekarang mau bahas apa ini dari Soraya? Ya pastinya produk baru dari OPPO Produk baru? Apalagi kayaknya kemarin udah baru Ini baru lagi Ada produk baru yang bener-bener masih kalah jauh Dari yang lain lah pokoknya Masa jauh Oke langsung dibahas aja kali ya Apa produk baru dari OPPO sendiri? Ada OPPO Find X3 Pro Find X3 Pro Oh beda dong Oh beda Mohon maaf ya Mohon maaf beda Apa sih Perbedaannya Find X3 Pro dengan seri-seri yang OPPO sebelumnya? Kalau Find X3 Pro ini kan dia emang seri High Nah itu perbandingannya sama emang seri Find-Find yang sebelumnya Itu bedanya dari Pastinya dari prosesor, desain, terus Androidnya juga, baterai, pengecasan Banyak sih fitur-fitur yang ada di Find X3 Pro ini belum ada di fitur-fitur sebelumnya Kayaknya kalau aku baca kameranya sendiri itu 50 ya? Iya untuk kamera belakang utamanya itu 50MP Wide Anglenya 50MP Berarti 100 ya? Iya Terus abis itu ditambahin lagi sama telephoto Itu 13MP 113 Ayo terus Oke pokoknya mbak Tak jumlah berani Kameranya warna 100 simula seri Terus Untuk micro Ini micro yang terbaru dari Find X3 Pro yang gak ada di handphone lain sih Jadi dia Kenapa emangnya? Mikro Ya mikro Oh yang kecil itu ya? Bukan makro ya? Bukan makro ya? Iya Sampai serat-serat Iya serat-serat Nanti kalau misalnya dilihat di badan saya? Enggak aku udah nyoba kemarin Aduh Boletnya sampai nono kak Aduh bolet Terasannya kayak kulit pecakap ya Kok isah kok ya? Oke Dari Find X3 Pro sendiri Ini kan masih pre-order ya? Iya masih pre-order Nah pre-ordernya emangnya mulai kapan sampai kapan? Kemarin itu dari tanggal 6 sampai tanggal 16 Sampai tanggal 16 Oke kalau untuk pick up nya sendiri? Kita masih belum tahu nunggu stok juga sama masih nunggu kabar Paling gak kemarin mas denger-dengar ke-18 udah per-selling Oke untuk penjualan pertama kali ke-18 Kalo untuk gift nya dia dapet apa? Ini gift nya beda ya dari yang pre-order Find X2 Pro kemaren Ataupun Find X lainnya Nah dia punya produknya OPPO semua sih Yang pertama itu ada OPPO ENCO X seharga 2 juta 200 Sama OPPO Air VOC Wireless Pas charging Itu dijual juga enggak? Kalo itu enggak kayaknya gift aja Tapi kalo untuk OPPO ENCO dia memang dijual juga ada Oh bisa Kalo untuk Air VOC enggak Oke berarti nanti segera pre-order sampai tanggal? Tanggal 16 Tanggal 16 ini nanti Tahir hari ini dok berarti ya Nanti pick up nya di tanggal 18 Ya 18 Kalo untuk yang pre-order sendiri lumayan gak? Pre-order sendiri kalo untuk Malang lumayan sih Lumayan banyak ya Terutama di ROC Iya Apalagi kan orang pasti Apalagi kayak misal fotografer Fotografer mungkin mereka lebih suka kali ya Ada yang kamera Sudah paham mungkin ya Karena dengan fiturnya Iya fiturnya Oke Kalo untuk Memang kalo di baterainya sendiri Kan handphone nya nih Oh ada demonya enggak sih? Ada dong Mana tadi? Mana tadi? Oh ini Ini dia Ya Bisanya dia lebih tipis dari FINEX sebelumnya Pastinya Tuh baterainya sendiri dia berapa sih? 4500 Tapi pengecasanya dia Viosys Plus charge Bukan plus charging lagi 65 Watt 65 Watt Dari 0 sampai Kira-kira 30% berapa? 0 sampai 30% Itu cuma makan waktu 15 menitan 15 menitan Kalo full sendiri? 30 30 30an 28 sampai 30 lah 30 30 Ini Langsung 44 Ini kenapa sih desainnya beda dengan handphone yang lain? Nah pertanyaannya ini Banyak yang tanya Kenapa sih OPPO FINE X3 Pro Kok kameranya nonjol kayak gini? emang dari desainnya dia buatnya apa ya namanya susah ya bahasa Inggris pokoknya kayak ada mesinnya untuk membuat ini tuh emang agak ribet sih apa buat desainnya fan x2 emang bahannya sendiri dia pakai apa? pakai gelas pakai gelas jadi nanti kalau misalnya penyerapan panasnya tuh lebih banyak maksudnya kalau misalnya panas kan biasanya ada handphone yang gampang panas kan kadangnya nah ini maksudnya untuk nyerap panasnya itu lebih ringan jadi nggak begitu panas kalau kita gunain kalau misalnya mau ngerasain harus PO sih oh gitu ya berarti aku harus PO iyalah biar dapat gifnya juga karena gifnya kan limit juga apalagi yang RPOO sih itu emang bisanya cuma dipakai di client x3 oh di sini jadi nggak bisa di handphone lain nggak bisa karena kan di sini aja yang ada fitur pengisian daya nick travel terbaik ada fiturnya juga di sini jadi tinggal tempelin aja jadi itu nanti si RPOO sih tadi itu di charge dulu jadi kalau misalnya bawa handphone nggak usah bawa charger berarti hampir sama kayak wireless ya? iya hampir sama kayak wireless bisa dibawa kemana-mana jadi nggak perlu bawa charger lagi sih sebenernya OPO tuh paling awet di baterai walaupun baterainya sekecil apapun so setelah sebelah meskipun baterainya sedikit tapi ya juga gitu boros iya kalau ini awet ya? awet banget lah kalau dibanteng ngawet nggak? ya masa mau ini dibanteng? sayang ya makanan aja sayang apalagi handphone sayang ya bun hahaha oke mungkin dari fitur-fitur yang lain mungkin banyak disana netizen disana yang masih belum paham dengan produk ini ini si fine x3 si fine x3 pro ini dia punya yang namanya warna yang banyak daripada gadget-gadget lainnya emang dia nguarin berapa warna? 60 bit jadi lebih dari miliaran warna jadi warnanya tuh lebih berarti beda dengan Reno5? jauh beda jauh banget bedanya kan itu kalau Reno5 kan berapa warna? 30 bitan kalau nggak salah 1 juta kalau ini udah sampai miliaran lah jadi kalau misalnya ketika foto itu dia langsung bener-bener cahayanya warnanya bener-bener beda sih lebih jelas lebih jelas untuk layarnya juga dia udah 120Hz udah pake GHD Plus tapi aku lebih suka sih nih prosesornya dia tinggi banget ya iya Snapdragon seri 888 888 dan 4 kamera belakang yang tadi dijelasin sama yang namanya mikro lens kamera dia pasti wak kita nyalain mikronya kasih nyala lampunya nyala guys nyala lampunya ya guys jadi buat mikronya tuh nanti kalian bisa lihat keliatan kalau untuk yang 50MP nya berarti yang ini sama yang ini? iya bener wide angle sama kamera utama kalau ini telekoto dan gak kalah ya sama yang brand sebelah untuk stabilizer kameranya juga udah bisa pake 4K 60fps kalau untuk harganya sendiri dibantrol harga berapa sih? eee 15999k sekarang 16 juta tok tok iya 16 juta tok waji berarti gak usah khawatir lah kalau di terapun kan 0% iya bukan 0% bisa split bill juga kalau pake kartu kredit apapun 0% tinggal bagi tenor aman aman gak usah mikir hubungan tapi kalau semisal gak punya kartu kredit juga masih bisa pake leasing nanti ya iya banyak sekali kalau semisal sudah ada RO Megazip bom kredit ion spektra gitu sama kredit plus itu juga bisa bener banget sih gak harus RO sih semisal mau pengajuan juga bisa misal gak punya kartu kredit pun juga masih bisa kredit ya jadi gak harus yang sudah member aja syaratnya gampang banget syarat utama KTP nanti kalau untuk syarat kedua bisa pake SIM BPJS IPWP SNK atas nama pribadi itu dan umur 21 tahun oh iya umur 21 biasanya soalnya lebih banyak di umur di bawah 20 udah mau kredit ya karena sudah kerja mungkin orang-orang mikirnya kayak gitu iya bener-bener dan ini PO Find X ini cuma bayar 500 ribu aja 500? 500 harga 16 itu cuma PO nya 500 ribu 500 ribu aja mau full payment juga bisa langsung mau pake DP minimnya 500 minimnya 500 kalau semisal untuk dari aku ingin tanya nih untuk yang fitur kalau dari apa mikro lensnya itu hidupinya gimana? ini masuk ke kamera terus langsung ke selengkapnya disini ada yang namanya mikroskop oh mikroskop langsung berarti ya ini harus begini jadi harus keliatan tangannya gak keliatan gak keliatan kameranya gak keliatan oh iya kameranya gak keliatan oh iya kameranya gak keliatan oh iya kameranya gak keliatan beli juga kan aku juga beli ini dan ini bisa di zoom sampe 60 kali hah? itu aja udah jelas loh itu 30 kali kan ya untuk zoomnya 30 kali zoom aja udah keliatan apalagi 60 apanya yang di zoom dalemnya ini tangan biasanya sih kalau orang yang pengguna-pengguna mikroskop itu dia ngeliat uang terus mungkin kalau di salon-salon kulit kepala kali ya eh kan kulit kepala mau diliatin kan bisa biasanya kalau misalnya mbaknya ada kendala apa rambutnya gimana mungkin rambutnya yang berminyak atau apa biasanya kan kita harus cek dulu kayak gitu kan bisa pakai ini handphone gak usah bawa-bawa alat yang ribet gitu kan biasanya sekarang kan masa pandemi gini salon-salon kan pasti banyak home service daripada yang langsung buka di tempatnya kalau untuk bodennya sendiri ini sampingnya pakai apa sih? sampingnya ini semua pakai aluminium untuk warnanya sendiri ada berapa warna? ada dua warna yang masuk Indonesia ada warna biru birunya itu mid kayak gini ada sama warna hitam tapi dia glossy kalau yang hitam kenapa kok hitamnya glossy gak sama mid aja? kalau hitamnya kita masih belum lihat contohnya contohnya cuman katanya itu dia kalau misalnya kena sinar matahari warnanya tuh lebih bergilauan yang hitam karena dia pakai glossy pertama terus warnanya juga ada gradasinya katanya gradasi? iya silver silver? iya tapi kebanyakan free order warna apa sih? kalau untuk sekarang sih banyak yang hitam mungkin orang penasaran kali ya iya sih kalau warna biru kayak gini kan mungkin gak biasa dan hampir sama kayak iya sih ini kalau hitam kebanyakan netral iya bener terus dia juga udah kalau misalnya kita mau coba foto dia lebih ke kamera sih nah ada tulisannya warna 10 bit jadi warnanya ini bener-bener yang beda gitu loh 10 bit itu maksudnya gambar yang ini atau yang lain? iya gambar yang ini yang kita ambil jadi nanti kalau misalnya kita pencet kayak gini itu nanti ada tulisannya 10 bit kalau misalnya kamera biasa tanpa 10 bit kalau dimatiin dari pengaturannya dari warnanya aja beda oh iya merahnya beda merahnya lebih gimana ya lebih nyala disini daripada yang di gak ada 10 bitnya tuh apalagi juga malem kita juga butuh warna yang bener-bener cahaya yang bagus kalau kita butuh malem oke nanti kita coba ya di video berikut ini iya nah jadi wajib banget bagi kalian warga Malang ya atau warga Indonesia yang udah subscribe era ngalam itu wajib banget pre-order untuk Oppo Find X3 Pro di era phone terdekat gak pre-order pun nanti barang juga ready ready cuman kan sayang kalian gak dapet ENCOX iya sih itu IOT nya Oppo pertama terus enak banget suaranya itu kalau kita pakai ENCOX ENCOX terus ARVOC Wireless itu lumayan juga harganya 1.300.000 1.300.000 itu ngomotnya kayak wireless aja iya udah NFC juga dan dia udah 5G oh udah 5G juga udah 5G karena kan sekarang udah udah mulai masuk ya jaringan 5G di Indonesia walaupun masih di Jakarta aja dan itu di daerah tertentu mungkin tahun depan udah masuk di Malang atau tahun ini bisa jadi iya semoga aja tahun ini iya biar orang-orang cepet beli handphone ini yang mau support udah 5G iya 5G iya 5G layarnya juga edge ya jadi walaupun gak keliatan disini layar edge tapi ini layarnya edge iya 3D edge kita kirain tadi kita kirain ini sampingnya tadi body ternyata layarnya agak ini ya layar edge makanya orang milih warna hitam itu gak terlalu kelihatan apa biar kelihatan iya sih karena kalau dilihat dari kamera nih ya kalau semisal yang ininya itu hitam bodinya ini selisih sedikit sudah warna biru kalau semisal warna hitam kan mungkin lebih enak ya iya masih kelihatan lah dilihat ya dia lebih tipis daripada Find X yang 2 Pro kemarin karena desainnya lebih tebel kalau yang kemarin masih 2 Pro beratnya pesan-pesannya untuk customer yang customer pengguna Oppo atau pengguna Oppo nih apa customer pengguna Oppo customer pengguna Android kesan-kesannya pastinya kalau misalnya kalian beli Find X 3 Pro ini itu gak bakal nyesel deh pokoknya dari kamera desain waduh mewah banget deh udah kayak handphone udah lah masih kalah jauh lah sama brand-brand lain hahaha terlalu bagus sih ya iya kayaknya sampe gak sanggup belinya saking bagusnya ya saking bagusnya uangnya atau apanya ini uangnya bu hahaha tapi bisa lah kan bisa pakai listrik wajib punya dong masa promoternya gak punya oh iya hahaha hahaha oke mungkin segitu aja ya nanti jangan lupa nih di subscribe era ngalamnya jangan lupa komen dan di share biar orang-orang tau nih kalo di era ngalam itu bahas-bahas handphone terus eee untuk video-video hmm promosi-promosi lainnya iya iya kamu sampe mikir nih loh kayak aku rumangan ini hahaha angel iya video-video yang bawah-bawah nanti diliat dong karena hanya ada di era ngalam ya ada era ngalam yang ada di malang jadi gak harus era phone aja sih nanti disitu juga ada xiaomi ada huawei store huawei store ada ibox juga nah kalo di ibox kan sudah pasti gak perlu lagi ke Surabaya dimana sudah ada gitu masa jauh-jauh guys ya disini udah ada tenang aja mau COD diantarin hmm hahaha kok kemus hahaha kemus COD diantarin iya free ongkir kok seluruh Indonesia juga free ongkir kok kita eh kenan yom iya banyak kok kasamer-kasamer saya yang di luar kota luar pulau juga ada loh bau ternam enggak maksudnya dikirim tapi kan free ongkir gitu oke siap kalo semisa gak nemu era phone juga bisa ke erasmis.com bayang share lebih kalo di online gua bisa ternyata oke mungkin segitu aja ya guys jangan lupa di subscribe like comment dan share bye-bye bye-bye